Hai cofrens, disini ada soal diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 8x ditambah 12, tentukan sketsa grafiknya. Disini kita tuliskan fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 8x ditambah 12. Selanjutnya kita mencari nilai ABC-nya. Nilai A adalah nilai koefisien yang menempel pada variable x kuadrat, yaitu 1. Untuk B adalah nilai koefisien yang menempel pada variable x, yaitu 8. Untuk C-nya adalah konstanta, yaitu yang tidak mempunyai variable, disini 12. Untuk menggambar sketsa grafiknya, kita pertama mencari titik puncak. Disini simbolnya adalah xp, yp, dimana xp-nya adalah sama dengan negatif B per 2A. Sama dengan negatif B-nya 8 dibagi 2 dikali 1. Sama dengan negatif 8 dibagi 2 adalah negatif 4. Untuk Yp-nya adalah sama dengan negatif diskriminan dibagi oleh 4A, dimana diskriminan sendiri mempunyai rumus B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Sama dengan B-nya adalah 8 dikwadratkan dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya adalah 12. Sama dengan 8 kuadrat adalah 64 dikurangi 4 dikali 1 adalah 4 dikali 12 adalah 48. Sama dengan 16. Kita masukkan sama dengan negatif diskriminannya 16 dibagi oleh 4 dikali 1. Sama dengan 6. Negatif 16 dibagi 4 adalah negatif 4. Jadi didapatkan titik puncaknya yaitu xp-nya negatif 4, yp-nya juga negatif 4. Selanjutnya adalah kita mencari titik bantu. Nah disini titik bantu yang dimaksud adalah kita mengambil sembarang nilai x, lalu kita masukkan ke dalam sukti fx sehingga didapatkan nilai y. Nah disini untuk titik bantu sendiri kita harus mengambil minimal adalah 2 titik bantu. Misal disini kita mengambil untuk x-nya adalah negatif 6. Kita masukkan ke dalam fx sehingga didapatkan nilai y. Berarti negatif 6 dikuadratkan ditambah 8 dikali negatif 6 ditambah 12. Sama dengan negatif 6 dikuadratkan adalah 36 ditambah 8 dikali negatif 6 adalah negatif 48 ditambah 12. Sama dengan negatif 36 ditambah negatif 48 adalah negatif 12 ditambah 12 adalah 0. Jadi untuk x sama dengan negatif 6 adalah y-nya 0. Selanjutnya kita mengambil untuk x-nya adalah negatif 2. Kita masukkan y sama dengan negatif 2 dikuadratkan ditambah 8 dikali negatif 2 ditambah 12. Sama dengan negatif 2 dikuadratkan adalah 4 ditambah 8 dikali negatif 2 adalah negatif 16 ditambah 12. Sama dengan 4 ditambah negatif 16 adalah negatif 12 ditambah 12 adalah 0. Jadi untuk x sama dengan negatif 2 y-nya adalah 0. Dari titik-titik yang sudah didapat yaitu titik puncak dan dua titik bantu kita masukkan ke dalam koordinat cartesius. Di mana koordinat cartesius mempunyai dua sumbu yaitu sumbu mendatar yaitu sumbu i dan sumbu telgak yaitu sumbu y. Untuk titik yang pertama yaitu titik puncaknya negatif 4, negatif 4 berarti negatif 4 untuk sumbu x dan negatif 4 pada sumbu y. Berarti perpotongan pertemuannya adalah di sini untuk titik puncaknya. Untuk titik bantu yang pertama yaitu negatif 6, 0, negatif 6 pada sumbu x dan 0 pada sumbu y. Sehingga titik bantu yang pertama menempel pada sumbu x di sini. Lalu untuk titik bantu yang kedua negatif 2, 0, negatif 2 pada sumbu x dan 0 pada sumbu y. Berarti titik bantu yang kedua menempel pada sumbu x di sini. Nah ketiga titik ini kita hubungkan sehingga membentuk suatu parabola. Nah karena di sini A-nya adalah positif maka parabola ini menghadap ke atas. Demikian sampai bertemu di soal selanjutnya.